Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang menjadi duan, menjadi apatar Ada pendampingnya, dan ada sengguninya Tiga tokoh, mesti ada di setiap peradaban Dalam memicu terjadinya suatu perang besar, ataupun perubahan terhadap peradaban Begitupun di akhir zaman ini Jika yang ilahi mengadakan tokoh doan Pasti ada pengikut sebagai rakyat Juga ada sang pendamping doan Kalau di masa lalu sang pendamping doan adalah Mungkin para leluhur, ataupun kodam, atau apapun Tapi di akhir zaman ini disebut oracle Lalu toko sengguni, itu pun diadakan Mungkin dengan sebutan lain Jadi sengguni ini sebuah tokoh, seseorang, ataupun banyak orang Yang mempunyai pribadi, suka mengadu domba Suka menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan Jiwanya gelap, pemikirannya gelap, kata-katanya gelap, kotor Perbuatannya pun sangat gelap Mereka ini sangat banyak Kalau di masa lampau, di zaman Mahabharata 5000 tahun yang lalu Tokoh sengguni ini didukung oleh 100 manusia Di dalam satu dinasti Di akhir zaman ini, di dalam satu peradaban di dinasti ini Tersebut reinkarnasi-reinkarnasi dari sengguni dan pengikutnya Sepuluh kali lebih banyak Daripada sang apatar dan sang pendamping apatar ini Jadi yang mesti kita perhitungkan Mengapa sang doan agak telat hadir di permukaan Menampak di alam nyata manusia Dan juga mengapa kebebasan, kebahagiaan, dan kesejatian belum nampak Bukan hanya karena kondisi, situasi apapun Tapi lebih banyak peran itu disebabkan oleh faktor sengguni ini Sengguni-sengguni yang ada di tiap peradaban Lalu kita harus bagaimana mengenali sengguni ini Dari ciri-cirinya Sengguni bisa ada di dalam diri kita Kamu, Anda, siapapun Manakala ada terluar ke dalam sifat kita Sifat iri, dendam, ujuk, kamu kalah Itu juga sifat sengguni yang ada di dalam diri kita Lalu sengguni yang nyata di karakter tiap manusia Ketika seseorang itu punya sifat mengadu domba Provokator, membuat keruh suatu negara Ataupun membuat intrik-intrik rekayasa terhadap suatu peristiwa apapun Sehingga mengakibatkan kekacauan, kerusakan, tatanan, dan sebagainya Di dalam kehidupan kita, sengguni itu bisa berarti dia Orang yang merebut hak kita Seseorang yang iri dengan kita Seseorang yang memusuh kita tanpa kejelasan Ataupun karena sesuatu Jadi sengguni ini sangat banyak Dia adalah perwujudan manifestasi dari sifat dajal ataupun iblis Yang mempunyai casing Casingnya ini disebut sengguni Tapi di dalamnya jiwa kegelapan, jiwa iblis Dimana jiwa itu tidak dinaungi oleh para leluhur Jiwa itu tidak terpilih dan tidak dipilih Tapi murni dikuasai oleh suatu kegelapan Oleh karena jiwa itu dikuasai oleh suatu kuasa kegelapan Yang disebut di zaman sekarang seperti iblis, dajal, atau setan Jiwa itu akan menjadi gelap Karena gelapnya jiwa, hati itu Kemudian refleksi masuk ke dalam wadah atau ke tubuh Menjadi perbuatan yang tidak baik Apa saja perbuatan tidak baik itu? Menghujat, cacimaki, mengjajat orang tanpa kita tahu Siapalah terbelakang orang tersebut Menghakimi orang lain Berkata-kata sumpah serapa, kutukan Yang penting memuaskan ego diri Lalu Mereka ya sesatu kejadian Baik itu berdasarkan pemikiran sendiri Atau mengajak-ngajak orang lain untuk membenci Seperti dia benci pada sesuatu Kemudian mengajak-ngajak orang lain ikut membencinya Itu juga perbuatan sengkuni Boleh dibilang sengkuni Lalu Lebih parah lagi Jika seseorang itu membantu Berbuat kejahatan dengan bantuan alam kegelapan Bantuan setan, dajal, jin, atau apapun Sehingga mencelakakan orang lain Itu juga kita bisa bilang Orang tersebut punya watak sengkuni Banyak sekali sekarang di akhir jaman Terutama di negara kita Sifat-sifat seperti itu Hampir 90% menaungi di jaman kali yuga ini Pengejawatan sengkuni Dulu di era mahabarata mungkin 100 sengkuni Tapi di saat ini Bisa 1 juta atau bahkan lebih sengkuni Sengkuni itu Sehingga mengapa Keadilan, kebenaran, kesejatian Sulit sekali untuk muncul Sehingga mengapa Dia harus dibutuhkan air bah Untuk menyelesaikan Sengkuni-sengkuni ini Di akhir kali yuga ini Di akhir jaman ini Dan di babak awal kebangkitan Nusantara Peran sengkuni ini Sungguh dibutuhkan Oleh yang ilahi Untuk keseimbangan alam semesta Yang kedua Untuk menuju Kebangkitan Nusantara Yang ketiga Untuk memancing Perubahannya peradaban baru Untuk keluarnya Sangduan Untuk memancing Terjadinya Terjadinya Goro-goro Sengkuni ini Berjumlah banyak Bukan hanya di Nusantara Tapi di seluruh dunia Bisa mencapai Jutaan manusia Reinkarnasi Jiwa-jiwa Sengkuni ini Dimana Di 5.000 tahun yang lalu Satu kalva yang lalu Dia mempunyai pengikut Seratus manusia Sengkuni ini Dan di akhir jaman ini Untuk meramaikan Tatanan dunia baru Mungkin Satu miliar Pengikut Sengkuni Itu ada tersebar Di seluruh dunia Dan mungkin Di negara kita juga Berkontribusi Lahirnya Sengkuni-sengkuni ini Sengkuni Di lakonnya Di akhir jaman ini Dengan lakon Sebagai Nabi kegelapan Mengapa Dikatakan sebagai Nabi kegelapan Sengkuni punya Peran Bagaimana Membuat gelap Jiwa-jiwa Bercahaya Bagaimana Mengaburkan Sejarah Setiap manusia Itu target Utama Dari para Sengkuni-sengkuni Reinkarnasi Sengkuni ini Bagaimana Menutupi Satu kebenaran Bagaimana Memalsukan data Informasi Dan sejarah Sang Nabi Kegelapan ini Berperan Sangat cantik Dan cukup sukses Di tatanan Milenia ini Kemudian Bagaimana Dia mencari Pengikut Sebanyak-banyaknya Untuk mencapai Tujuan dia Untuk mendapatkan Entah itu Tatah Kerajaan Untuk mendapatkan Kekuasaan Ataupun Kekayaan Dia menggunakan Berbagai cara Dan mencari Banyak pengikut Layaknya Seorang Nabi Dia memberikan Satu kebenaran Kepada pengikutnya Dia membalikan Fakta Kepada pengikutnya Dia memberikan Ilusi Dan harapan Kepada pengikutnya Sehingga Pengikutnya Mempercayai Dan menganggap Dia bagaikan Seorang Nabi Itulah peran dia Sengguni Nabi kegelapan Yang diajarkan Tentang kesesatan Paham-paham Yang salah Paham-paham Yang penuh kegerasan Paham-paham Dimana merasa Benar sendiri Permainan ini Sangat cantik Dimainkan Di setiap lini kehidupan Di semua profesi Di semua Kasta Di semua umur Dan semua jenis Kelamin sekuras Dan agama Sengguni itu Hadir Menyelinap masuk Di setiap Bagan kehidupan Manusia Di akhir jaman ini Dan sang Sengguni Yang asli itu Akan hadir Berbarengan Dengan sang Apatar itu datang Mungkin Sebagian manusia Mengatakan Dia adalah Dajjal Tandingan Doan Mesia Tapi bagi kita Pemegang Paham Tentang Paham-paham Ataupun Sejarah Mahabharata Mungkin Kita akan Memanggilnya Dengan Sengguni Dajjal ini Sengguni Berikut Pengikut Pengikut Mereka Pengikut Nabi Kegelapan Mungkin Tidak usah Saya jelaskan Panjang Lebar Secara Detil Anda tahu Siapa Sengguni Dan siapa Para pengikut Sengguni Ini Nabi Kegelapan Di akhir Jaman Di akhir Jaman Tidak ada Kelahiran Nabi Tapi Mengapa Sengguni Ini Disebut Nabi Kegelapan Siapa Yang Menyematkan Nama Itu Adalah Pengikut Pengikut Mereka Pengikut Mereka Jiwa-jiwa Gelap Ini Baik Penyembah Lusiper Ibli Setan Ataupun Penyembah Harta Berhala Harta Karun Penyembah Kekuasaan Dan Sebagainya Yang Napsu Akan Hal Dunia Kedatangan Sengguni Ini Dianggap Sebagai Seorang Nabi Oleh Mereka Dan Mereka Akan Mematuhi Mengikuti Petunjuk Itu Dan Mereka Merasa Diri Mereka Adalah Terbenar Dan Tersuci Ya Sengguni Di akhir Jaman Akan Disebut Nabi Kegelapan Oleh Para Pengikut Sengguni Akhir Jaman Ini Bertarap Dunia Dia Mempunyai Ilmu Kadik Jayan Super Natural Yang Tinggi Hampir Sebanding Dengan Sang Doan Apatar Dia Punya Ilmu Sihir Dia Punya Kemampuan Menundukan Berbagai Makhluk Dimensi Lain Dia Punya Banyak Pengikut Di Berbagai Bangsa Bangsa Dan Dia Bisa Menguasai Alam Gaib Juga Namun Segala Yang Aktivitas Yang Dia Lakukan Lebih Pada Menghancurkan Memberikan Sisi Kegelapan Kepada Umat Manusia Dan Memenjarakan Jiwa-jiwa Manusia Dalam Kegelapan Dan Bahkan Jiwa Manusia Dia Tumbalkan Untuk Satu Tujuan Dia Mencapai Tata Kekuasaan Tertinggi Atas Dunia Dalam Melakukan Ritus Penyembahan Mereka Akan Menyimpang Dari Yang Diajarkan Oleh Sang Pencipta Jagad Ini Yang Tingkat Dunia Bagaimana Di Nusantara Di Indonesia Seng Sengkuni Ini Akan Berusaha Bagaimana Baik Dia Sendiri Ataupun Berkomplot Berbagai Komunitas Kumpulan Pengikutnya Akan Menjatuhkan Toko-toko Yang Resmi Akan Membuat Kegaduhan Dimanapun Akan Melakukan Berbagai Cara Baik Itu Penyapan Pembunuhan Karakter Pembunuhan Nyawa Ataupun Membunuh Tanpa Menyentuh Akan Dilakukan Praktik-praktik Kekotoran Dilakukan Di Balik Layar Terhadap Jalannya Suatu Sejarah Suatu Bangsa Ataupun Terhadap Takdir Setiap Manusia Sang Reinkarnasi Sengkuni Sengkuni Ini Pengikut Sengkuni Ini Akan Menjegal Kebangkitan Nusantara Akan Menjegal Siapa Yang Akan Menjadi Presiden Ataupun Raja Di Tiap Episode Periode Satu Kebangkitan Nusantara Dan Dia Pun Akan Banyak Melempar Kutukan Kutukan Ritual Ritual Yang Kegelapan Dan Penghancuran Apapun Yang Bersifat Kehidupan Seperti Kebangkitan Spiritual Diredam Atau Kedatangan SPR Ratu Adil Dicegah Atau Menuju Kebangkitan Nusantara Menuju Mercusuar Dihambat Ataupun Menggoyang Pemerintahan Yang sah Ataupun Tersakiti Merasa Terhina Membunuh Tanpa Menyentuh Semua Yang Dilakukannya Sungguh Dalam Ranah Kegelapan Semua Lingkup Gelap Dan Menghancurkan Serba Penghancuran Dialah Pengikut Nabi Kegelapan Pengikut Sengkuni Asli Dan Dan Saat Pengikut Pengikut Sengkuni Tingkat Dunia Ini Maupun Yang ada Di Nusantara Sudah Bekerja Mendekati Bulan Suruh Ini Mereka Sudah Melakukan Berbagai Tahap Pencegahan Bencana Agar Tidak Terjadi Meminimkan Bencana Kedua Menahan Terjadinya Ratu Adil Datang Penjegalan Bagaimana Tidak Datang Ratu Adil Mercusuar Atas Nusantara Karena Dia inginkan Kursi tersebut Untuk Dirinya Sendiri Dan Tidak Boleh Siapapun Menduduki Kursi Itu Dan Siapapun Dianggap Jadi Musuhnya Akan Dipunuh Itu Juga Salah Satu Program Dari Sengkuni Tanah Air Ataupun Tingkat Dunia Kemudian Menciptakan Suasana Yang Dingin Menciptakan Suasana Yang Penuh Kegempaan Menciptakan Cuaca Yang Mengerikan Ataupun Situasi Yang Tidak Kondusif Baik Di Komunitas Baik Di Daerah Di Kota Ataupun Di Suatu Bangsa Dia Akan Selalu Mengirimkan Energi Energi Kegelapan Melalui Kekuatan Supernatural Yang Dia Miliki Dia Bekerja Di Balik Layar Mendengar Diam Tidak Komen Tapi Perbuatannya Terasa Dia Bekerja Di Balik Semua Dan Dia Bisa Menyelinap Berpura-pura Baik Sesungguhnya Menikam Dari Belakang Pekerjaan Ini Sekarang Sedang Inten Dilakukan Di Nusantara Menjelang Babak Pemilu Saling Menjatuhkan Karena Hanya Agar Dia Sendiri Yang Terpilih Atau Mungkin Agar Nusantara Tidak Pernah Bangkit Membuat Semua Seperti Merasa Doan Merasa SP Hal Itu Memang Sengaja Dibuat Demikian Agar Mencegah Datangnya Seratu Adil Yang Asli Maka Dibuatlah Semua Agar Merasakan Sebagai Seorang Ratu Adil Sehingga Sekarang Begitu Banyak Jiwa-jiwa Gelap Yang Hadir Dan Mengaku Sebagai Ratu Adil Itu Salah Satu Perbuatan Dan Agenda Yang Dilakukan Oleh Nabi Kegelapan Sang Sengkuni Ini Sehingga Kita Tahu Banyak Sekali Ramalan Ramalan Tentang Kedatangan SP Mengalami Kemunduran Ataupun Setiap Ramalan Yang Dinisbat Oleh Orang-orang Pintar Ataupun Kaum Spiritualis Tidak Menjadi Kenyataan Karena Di antara Pendengar Itu Ada Sosok-sosok Inkarnasi Dari Sengkuni Yang Melakukan Pekerjaannya Di balik Layar Jadi Yang Reinkarnasi Bukan Hanya Leluhur Nusantara Saja Tapi Leluhur Dunia Juga Reinkarnasi Termasuk Titisan Para Dewa Titisan Para Raja Titisan Para Nabi Atau Mungkin Titisan Para Pandawa Kurawa Dan Sengkuni Ini Semua Beringkarnasi Untuk Memenuhi Peran Di Akhir Jaman Ini Dan Kelahiran Mereka Begitu Banyak Dari 7 Miliar Manusia Boleh Dibilang Sengkuni Ini Dan Pengikutnya Bisa Berjumlah 4 Miliar Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Jadi Mengapa Begitu Banyak Dari Pengikut Zaman Mahabharata Cuman 100 Pengikut Sengkuni Ini Bisa Menjadi Banyak Miliaran Karena Adanya Pembalikan Keadaan Adanya Ego Diri Yang Belum Terkikis Habis Di hati Manusia Adanya Jiwa Manusia Yang Belum Pada Sampai Kepada Keilahian Sehingga Membuat Jiwa Mereka Mudah Diombang Ambingkan Sehingga Mereka Yang Belum Menemukan Pencerahan Menemukan Guru Ataupun Seseorang Yang Salah Sehingga Menemukan Nabi Kegelapan Alias Sengkuni Ini Yang Membelokan Garis Takdir Perjalanan Hidup Mereka Dan Akhirnya Menjadi Pengikut Kegelapan Ini Melakukan Keonaran Kerusakan Dan Berbagai Cara Penjegalan Jadi Tidak Mudah Untuk Diakhir Jaman Ini Munculnya Sang Ratu Adil Ataupun Doan Karena Begitu Banyaknya Terlahirnya Reinkarnasi Sengkuni Sengkuni Dan Seratus Keturunan Kurawa Menitis Di Dunia Dan Di Nusantara Dibutuhkan Jiwa-jiwa Yang Sudah Terkoneksi Kepada Ilahi Yang Ada Di Dalam Tubuh Tiap Manusia Dibutuhkan Kesadaran Murni Dan Kebangkitan Yang Dalam Di Nusantara Jika Manusia Sudah Menemukan Cahaya Di Dalam Dirinya Sendiri Membangkitkan Keilahian Dirinya Maka Peran Sengguni Ini Akan Mati Dengan Sendirinya Di Nusantara Dan Percepatan Takdir Itu Bisa Secepatnya Terjadi Jadi Bukan Hanya Sang Doan Atau Apatar Atau Ratu Adil Saja Yang Mesti Berjuang Sebetulnya Tapi Seluruh Rakyat Indonesia Harus Berjuang Ini Bagaimana Menyingkirkan Sifat Sengguni Dalam Diri Kita Bagaimana Menghilangkan Karakter Buruk Sengguni Di Dalam Diri Kita Dan Di Dalam Diri Orang Lain Jangan Biarkan Kesempatan Itu Ada Itu Baik Perbuatan Perkataan Dan Pemikiran Mereka Termasuk Pemikiran Diri Kita Juga Semoga Dengan Konten Saya Ini Menyadarkan Kalian Mengapa Sang Doan Telah Hadir Dan Mungkin Tidak Kunjung Hadir Mengapa Ramalan Tidak Segera Terjadi Mengapa Kepahitan Kegagalan Terus Terjadi Kecelakaan Nasib Buruk Terus Terjadi Kutukan Bencana Kelaparan Terjadi Karena Sengkuni Dan Pengikutnya Masih hidup Ada di Nusantara Dan di Dunia Jadi Berpikirlah Kesitu Semoga Kalian Menyadari Ini Sengkuni Di dalam Diri Kita Sengkuni Ada di Sekitar Kita Sehingga Mempercepat Kenaikan Dari Level 3D Kepada 5D Mempercepat Pencerahan Jiwa Kalian Untuk Cepat Menemui Keilahian Yang Ada Di Dalam Diri Anda Menyadari Akan Musuh Dalam Selimut Ini Terima kasih Sudah Menonton Konten Aku Tentang Peran Nabi 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 Kegelapan Di Akhir Jaman Alias Sengkuni Ini Dan Menjadikan Kalian Warning Dan Memahami Apa Si Yang Menyebabkan Kita Susah Banget Menemukan Kebangkitan Ini Mercusuar Ini Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Kebajikan Derma Homi Lahim Buana Langgeng Yang Sukma Adil In We